disini kembali lagi ke channel saya disini saya ingin mengajarkan bagaimana cara roasting di rumah menggunakan kuali seperti ini aja ya caranya ini ditaruh secukupnya aja habis itu nanti kita dilepuk seperti ini kita lihat ya apinya tuh jangan terlalu besar putar-putar aja terus ya kenapa maksud saya putar-putar biar tidak ada yang gosong ya ketika kita putar ini menandakan kopi yang ada di dasar bisa menjadi ke atas dan juga sebaliknya agar dia tidak tidak matang setelah seberapa lama seperti ini kita lihat ya dari buji warnanya juga pertama kan agak hijau ya ini sekarang mulai kuning nanti lama-kelama dia akan menjadi coklat setelah coklat akan menjadi hitam itu berarti menandakan sudah gosong ini kembali ke selera ya biasanya sih cukup medium ya yang saya pakai ini sekarang yang saya goreng ini ini sekarang pakai Arabica Gayo ya mungkin bisa coba di rumah bagi yang belum punya mesin arat roasting seperti ini aja kira-kira waktu yang dibutuhkan itu maksimal 15 menit ya kalau bisa sebelum 15 menit itu udah sudah warnanya sudah menjadi kecoklatan selamat menikmati selamat menikmati ya lakukan ini berulang kali ya gak usah pakai minyak cukup pakai penggorengan teflon saja diputar-putar dan juga ini saya pakai kayu ya supaya teflonnya tergores jangan pakai yang besi ya nah disini di menit saya rekam ini sekarang menit ketiga itu aromanya sudah mulai keluar ya tapi aromanya belum sewangi yang bila sudah matang aromanya sudah mulai keluar nanti kita lihat ya biasanya di menit kelima atau keenam itu dia udah mulai agak ini ya agak coklat lagi ya usahakan api itu jangan terlalu besar ya biar dia hasilnya maksimal jangan sehingga ngomong-ngomong jangan saya ngomong kamu lagi aja jatuh mongong tadi saya goreng di bawang di bawang dia Ini kita lihat disini ya Ini udah mulai coklat ya Ini lakukan terus ya Berputar terus Kalau kita gak begini Dia bakal gosong sebelah Jadi belakangnya hitam Depannya masih mentah Makanya kenapa alat roasting Dia modelnya drum Dia berputar Supaya dia Tidak matang sebelah Merata Makanya harus dilakukan seperti ini Teknik berputar seperti ini Tanda-tandanya sudah mulai mateng itu Biasanya pertama dari warna bijinya Yang udah mulai kekuning-kuningan Dan juga Ya nanti ada bunyi Seperti krek Nah itu artinya first crack Kalau bunyinya dua kali Itu udah second crack Biasanya itu udah mendekati Dark ya Udah gak gosong ya Biasanya first crack Aja kita sudah cukup ya Udah first crack Udah kita gak bunyi Terus kita diamkan Berapa menit Itu sudah Sudah Menurut saya Itu udah cukup Kalau sampai second crack Itu udah agak gosong Itu mungkin Lebih ke profil nerobus saya Ya ini udah saya cepetin ya Ini Waktu yang saya gunakan Ini sekarang udah 10 menitan Ya ini udah mulai Mulai agak kecoklatan lagi ya New sekarang menuju 12 menitan Tadi saya skip aja Sebentar lagi Kita denger suara ya Nanti kita lihatnya Terdengar Apinya boleh dikecilin Nanti menit ke 10 itu Kita boleh gedein apinya ya Ini di sekitar Kita gedein api itu Sekitar 2 menitan Habis itu kita kecilin lagi Biar tidak gosong Kita lihat yang warnanya Dan mulai agak hitam Tapi jangan terlalu hitam ya Apinya dikecilin aja ya Apinya dikecilin aja ya Yang terlalu gede Yang terlalu gede Nanti kalian mungkin di rumah bisa coba Dibiasa di menit ke 12 atau 13 menit itu dia ada mulai suara Bertek 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 itu menandakan kopi itu udah siap diminum Maksudnya sudah siap di Sudah matang biji itu sudah bisa digunakan Jika belum ada suara first crack Bertek gitu berarti itu kopi itu bandangan masih mentah Masih belum matang Hanya matang di luar dan juga dalamnya belum tentu matang Bisa denger suaranya seperti ini ya Mungkin kalian bisa denger Seperti popcorn ya Jika belum ada suara seperti popcorn itu berarti belum matang ya guys Dan ini hasil jadinya ya Seperti ini ya Emang hasilnya gak sebagus Kita menggunakan mesin roasting ya Tapi setidaknya kita bisa menikmati kopi Hasil gorengan kita sendiri Seperti ini dan juga ini ketika sudah jadi Jangan lupa ini jangan langsung dikonsumsi terlebih dahulu Tapi ini didinginkan terlebih dahulu Dan juga alangkah baiknya dikonsumsi itu sekitar Kesokan harinya Supaya wanginya itu terbentuk Biasa ketika dingin Kita biarkan seperti ini Dinginkan Habis itu kita taruh toples Besok baru bisa digunakan Itu wanginya lebih terbentuk Oke begitu aja Selamat mencoba Makasih